Intro Seluruh kontestan pilkade di Jawa Timur wajib menjalani uji tes swab yang digelar mulai tanggal 7 hingga 9 September 2020. Hasilnya diketahui, ada dua orang calon kepala daerah yang positif COVID-19. Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur Insang Koryawan membenarkan, telah menerima laporan dua orang calon kepala daerah yang positif COVID-19. Namun pihak KPU Provinsi Jawa Timur tidak bersedia menyebut nama calon kepala daerah yang positif COVID-19. Dua orang calon kepala daerah ini salah satunya diketahui positif pada tanggal 6 September lalu. Sementara satu orang lainnya diketahui positif COVID-19 selasa siang kemarin. Meski positif COVID-19, namun tidak mengugurkan status pencalonan paslo. Jadi yang bisa dipastikan Surabaya Pak ya, satu? Saya juga belum bisa memastikan itu, karena kan saya baru menerima lewat telpon, dan itu kan hari ini katanya akan diserah terimakan hasil swabnya. Jadi baru info secara alisan, jadi belum bisa saya pastikan siapa dimananya itu. Tapi totalnya dua Pak ya? Totalnya dua, sepanjang siang ini sambil siang ini totalnya dua. Lalu prosedur selanjutnya gimana Pak itu Pak? Ya, KPU sudah ada ketentuan, bagi yang dinyatakan positif, maka pemeriksaan kesehatannya ditangguhkan lebih dulu, sambil yang bisa dinyatakan negatif. Selanjutnya, dua orang calon kepala daerah yang positif ini akan menjalani perawatan dan isolasi. Status positif COVID-19 ini sendiri tidak mempengaruhi tahapan pelaksanaan pilkada pasangan lainnya. Hanya pasangan calon kepala daerah yang positif COVID-19 tertunda tahapan pelaksanaan pilkadanya hingga dinyatakan sembuh.